Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul ya. Akhirnya Civic generasi terbaru, Gen 11, hadir di Indonesia. Tapi masih versi sedannya aja ya, yang versi hatchback menyusul. Civic ini cuma ada satu varian aja, 1.5 liter turbo RS. Dimulai di sisi pencahayaan masa depan menggunakan LED, full. Kayak di motor teknologinya. DRL, dan lampu sen sudah LED juga. Di bawahnya ada lampu fog lamp, yang sudah LED juga. Grill depan, dia ini dilapisi plastik biasa, hitam. Ada emble RS. Kalau dilihat dari depan itu, jenong. Kayak ada jenongnya gitu. Sekarang ke roda atau bannya. Berukuran 215x50 R17. Untuk merek bannya ini Yokohama. Desain velgnya seperti ini. Yang berwarna hitam. Bautnya ada lima. Pengereman depan cakram, sedangkan belakang sudah cakram juga. Kalau dari samping, mirip kakaknya ya. Di samping ada syket. Kaca memandang masa lalu kaca spion, warna hitam. Dengan lampu sen yang sudah LED. Pilar B dilapisi black glossy, biar semakin mewah dan elegan. Sampai ke pilar C. Tarikan pintu door handle model tarik. Dengan access marquee di sini. Kalau di kunci ini, kelipat spionnya. Kalau buka, maka ini kebuka juga. Sudah ada immobilizer juga. Ini dia interlernya, seperti ini. Yang berwarna hitam dengan hitam semuanya deh. Bentuk joknya seperti ini. Yang berbahan kulit. Dengan jahitan warna merah. Biar semakin dressing. Yang di tengah, bagus nih. Dilapisi bahan fabric. Perbaduan. Bentuk headdress seperti ini, adjustable. Pengaturan joknya sudah elektrik. Maju-mundur. Head adjuster, neck turun. Dan sandaran. Di sisi dot rim. Dilapisi bahan soft touch. Tapi di sininya plastik. Soft touch. Di bawahnya plastik. Dengan jahitan warna merah. Aksen hitam piano, warna hitam. Dengan stripping merah. Tombol power window ada empat. Yang auto, kanan dan kiri ya. Tapi sayangnya yang di belakang gak dikasih. Munci jendela, munci pintu. Pengaturan kaca memandang masa lalu kaca spion. Dengan pelipatannya. Handle seperti ini bentuknya. Di bawahnya ada speaker. Pelimpanan botol. Pelimpanan apapun. Di sini ada tombol buat buka bagasi belakang. Di sekitaran power window. Dilapisi aksen apa gitu. Di sini terdapat tombol buat stabilkan kendaraan atau VSC. Stability control. Dan tombol buat. Di sini ada buat pengaturan tingkat cahaya lampu. Pedalnya ada dua. Dengan aluminium. Ada food rest. Di sini di bawahnya ada tuas untuk buka. Kap mesin. Aksen hitam piano. Ini bentuk aksennya saya suka nih. Mewah kesannya. Tombol buat menyalakan mesin. Di sini. Kalau dinyalakan tampil warna merah. Ini dia setirnya. Tiga palang. Yang dilapisi bahan kulit. Dengan jahitan warna merah. Ada benjolanya. Dengan fitur selamatan airbag. Kantung udara ada enam. Dua di depan. Dua di samping pilar. Dan dua di samping jok. Di sini dilapisi hitam glossy. Setir. Bisa diatur. Naik turun. Til. Dengan teleskopik. Maju mundur. Tombol di sebelah kiri untuk audio. Gadget channel volume. Telepon. Di sebelah kanan untuk cruise control. Dengan adaptif. Sudah Honda sensing pastinya. Di balik setir ada pedal shift. Naikkan dan turunkan. Saklar di sebelah kanan untuk lampu. Lampu utama lampu sen. Integrasi lampu fog lamp. Sudah auto lampunya. Sedangkan di sebelah kiri. Untuk membersih kaca wiper. Yang sudah auto. Semuanya sudah auto. Dengan kecepatan waktu wipernya. Lampu sennya sudah gedip tiga kali. Baiklah. Saya akan tampilkan. Speedometer ya. Sudah full LCD. Keren tampilannya. Lengkap dengan tatometer. Speedo. Temperatur mesin. Bensin. Odo disini. Baru jalan 158 kilo. Temperatur suhu luar. Nah ini. Ada gambar mobil. Di tengah. Sistem hiburan head unit. Tascreen. Tapi tombol yang buat. Volume ininya. Berasa ya. Enggak. Tascreen gitu ya. Tombol kembali. Home. Volume. Dan di channel. Telepon. Bluetooth. Bluetooth. Connect. Sudah. Apple CarPlay. Ada Bluetooth. Tombol lampu darurat. Lampu hazard. Mantap. Dilapisi black glossy. Di sekitaran AC-nya. Pengaturan AC. Sudah dual zone. Auto climate control. Auto climate control. Maximal AC. Pengaturan AC-nya lengkap. Defugger depan belakang. Semburan RAC lengkap. Dengan sirkulasi udara. Dengan sirkulasi udara. Dengan sirkulasi udara. Di bawahnya ada. Colkan USB. Dua. Dan port outlet. 12V. Di bawahnya ada pelimpanan terbuka. Nah ini. Remote atau kuncinya ada dua nih. Ada fitur. Remote engine star. Di sini tombolnya. Entah kenapa ini dibikin dua Honda. Remote atau kuncinya. Harusnya satu aja. Di sini gini. Ini cakep nih. Remote-nya. Kalau dua gitu ribet. Kalau di bawah. Transmisi CVT. Di sini ada drive mode. Atau pindah ke cepat. Sport atau comfort. Rem parkir model jari. Atau elektrik. Dengan break hole. Di sini. Ada pelimpanan botol dua. Dilapisi. Aksen yang gitu. Ada console box. Yang cukup dalam. Ini bisa dicopot nih. Yang buat. Naruh apa gitu. Yang kecil gitu. Bisa dijadikan armrest. Bisa dimaju mundurkan. Eh gak bisa. Sayangnya. Tapi ini bisa sih. Jadi armrest. Untuk bahan dashboardnya. Soft touch. Soft touch. Soft touch. Kaca tengah. Sudah auto dimming. Pelindung senar mentari. Sun visor. Ada kacanya. Dengan lampu. Warna kuning. Dengan gantungan kartu. Lampu kabin. Lampu kabin. Sudah LED. LED. Di sebelah kiri. Ada juga. Sama. Hand grip. Model hit right. Seat bell. Bisa diatur neck turun. Hack adjuster. Di sini ada laci. Glove box. Sudah soft opening. Ada twitter speaker dua. Di situ. Sekarang ke baris dua mobil ini. Baiklah. Saya sudah di baris kedua mobil ini. Lihatlah ruang kaki saya lega. Dan untuk ruang kepala. Masih lega. Di baris dua. Terdapat seat back pocket. Kelimpanan terhimpit ada dua. Ada AC belakang. Katanya yang versi Thailand. Ini gak dapet. AC belakang. Di bawahnya. Ada colkan USB. Dua. Ada gelundukan. Yang cukup besar. Di tengah. Ada lampu kabin. Hand grip. Model hit rack. Dengan gantungan baju. Cuma di sebelah kanan aja. Gantungan. Jok di baris dua. Terdapat headrest. Adjustable ada tiga. Dilengkapi armrest. Dengan akumudasi kapodor ada dua. Seat belt ada tiga titik. Serta ada isofix. Untuk munci kursi bayi. Duduk di baris dua Civic ini. Cukup nyaman. Dot rim di baris dua. Sama kayak di depan. Bahan soft touch. Di sini plastik. Bahan soft touch. Plastik. Pelimpanan botol. Speaker. Ini ada lagi. Twitter. Sekarang ke belakang mobil ini. Di baris dua ada cailok. Untuk keamanan sang buah hati. Belakangnya mobil ini. Di sisi pencahayaan masa lalu. Lampu rem belakang sudah LED. Dengan lampu senjanya juga yang sudah LED. Lampu sen masih bohlam. Dan lampu mundurnya juga. Ada mata kucing. Dengan sensor pakir. Empat titik. Posisi kenal pot. Di sini. Ada dua. Kanan dan kiri. Terdapat spoiler. Warna hitam. Ada defugger belakang. Dan. Height mount stop lamp. Yang sudah LED. Serta ada. Antena. Model sirip ikan hiu. Sekarang ke bagasi. Ke bagasi tinggal tekan. Dari sini. Dengan kamera mundur. Dan. Lampu plat nomor. Yang sudah LED. Bagasi yang cukup luas. Di sini. Di bawah ada. Ban syerap. Atau ban cadangan. Dengan toolkit. Ada dongkrak juga. Dan ini. Full size. Di sini ada tuas. Untuk. Kelipatan jok baris 2. Posisi tangki bensin. Di sebelah kiri. Tinggal ditekan aja. Ini ya. Pelipatannya. 60-40. Di sebelah kiri. Ada access marki lagi. Pengaturan jok di sebelah kiri. Sudah elektrik juga. Maju mundur. Sekarang terakhir. Jantung pacunya atau mesin. Berkapasitas. 1.500 cc. Dengan turbo. Vitek. Dehoacet. 4 silinder. Segaris 16 katup. Tenaganya naik nih. Dari model sebelumnya. Yang dulunya 173 PS. Sekarang. 178 PS. Lebih kencang pastinya. Ruang mesin dan kapasin. Sudah dicat rapi. Dan dikasih perendam. Tapi sayangnya kapasinnya masih pakai penahan. Belum pakai hidrolik. Sudah menggunakan aki kering. Dan remabase. Tapi sayang sekali. Ruang mesinnya berantakan. Belum dikasih cover. Harusnya dikasih cover ya. Dengan harga segini. Saat itu Wai Abdi ngebahas mobil iya. And don't forget to jempol. Subscribe dan hear komentar di bawah. Serta share video ini ke grup WA kalian. Bagi kalian mau minat dengan mobil ini. Silahkan beli. Dengan harga segini. 567 juta. Hatur Arigato. Sudah menonton video update. And see you the next video. Sari kata 비ru. Sari kata. Sudah. Terima kasih.